Ini dibalik 4 ke 1, jadi kita 9000-nya di sini dulu. Itu yang bobotnya sih dari mana? Apa yang dari 4 tahun? Dibalik dari tahunnya? Ini. 1234, 1331. Terus? Oke, 3600-nya dulu di tahun ke-0. Di sini. Terus, kita kurangkan perhitungan bebannya. Bingung. Ceritanya ini kan masih tergolong dengan metode menurun ya. Jadi, perhitungan bebannya harus menurun. Kalau kita misalnya 1234, di sini 1234, yang paling atas kan jadi paling kecil. Iya. Nah, karena kita maunya yang paling atas, yang paling besar, maka dibalik ke ibu. Terus, totalnya sekitar. Terus, dikalikannya sama 9000 semuanya. Seperti ini. Dengan nilai buku akhirnya, 1000 di sini. Oke. 1000 di sini, berarti 10.000 dikurangi 9000, sama dengan ini. Atau 1900 dikurangi 900, sama dengan ini. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? 10.000 dikurangi 8.100, enggak? 11.000 gitu kan? Oke? Iya kan? Benar enggak? Kalau yang jadangan kan kita ngitungnya selalu dari 10.000. Tapi kalau Bapak Depresi, kita ngitungnya dari per tahun. Contohnya 10.000 dikurangi 9.000, seribu. Seribu. Sama dengan seribu. 10.000 dikurangi 8.100, 9.100 gitu. Dengan ininya sama, ininya 9.000-nya sama, yang dibedakan ininya. Atau di setuluh. Atau di setuluhnya, ini sebuah yang dari situ ya? Dari totalnya. Kan ini ceritanya jumlah, angka tahun. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti totalnya berapa? 15. 15. Jadi di sini nanti 5, 4, 3, 2, 1, totalnya 15. Sini nanti 5 per 16. Oke. Oke. Ada juga yang ketiga, metode beban variable. Cocok digunakan untuk aktifat tetap berwujud yang digunakan langsung untuk kegiatan produksi. Disebut juga beban variable karena besar kecilnya dipengaruhi oleh volume kegiatan perusahaan. Terdiri dari metode satuan hasil produksi dan metode satuan jasa. Contohnya, ada kendaraan harganya Rp10.000, residunya Rp1.000, masa manfaatnya 4 tahun. Terus, produksi tahun pertama adalah Rp5.000. Tahun kedua, ketiga, ketiga, dan keempat. Jarak tempuhnya adalah Rp30.000, 25.000, 15.000 dan Rp10.000. KM, produksi selama masa manfaat adalah Rp15.000. Maka, metode satuan hasil produksi, depresiasi per unit produk. Jadi, ini adalah rumus untuk penghitung depresiasi per unitnya, yaitu Rp10.000, dikurangi Rp1.000, dibagi Rp15.000. Terus, kita masukkan ke tabel satuan hasil produksi, seperti ini. 0,1234, terus beban depresiasinya tergantung ini. Tadi kan tahun pertama, berapa unit, kedua berapa unit, sampai tahun... Berarti yang Rp5.000, Rp4.000, Rp3.000 dimasuk-masukin. Iya, dimasukin. Sampai jumlahnya Rp15.000. Apakah ini jumlahnya Rp15.000? Iya, nanti dulu. Kayak ibu kayak gini pasti. Buka, 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 buka. Ini liatin. 7 ditambah... Eh, 7 ditambah 5, 12, 12 ditambah 2, 14 ditambah... Iya, bus, 15. Yang mana Rp15.000? Yang per unit itu, bu. Sini nih, bu. Mbak Yerin nanggain kan, ya? Eh, enggak. Iya, kan kita misalnya nggak tahu masuk sini gimana. Hayo, hayo. Masih harus lihat dari sininya. Iya kan, bu? Nah, ini mohon maaf. Harusnya yang tahun keempat, 2500 ya? Iya, ini Rp24.000. Hah? Rp24.000? Rp500.000 tuh? Iya, kan harus diganti, bu. Ini kan Rp24.000. Eh, mana sih? Bukan. Unitnya Rp25.000. Ini lho, ini lho. Yang mana? Ini, ini. Bener Rp25.000. Rp25.000 bener, yang unit-unitnya? Yang ini, yang saya... Yang ini. Halaman berat, bu. Masih. Ini udah bingung, awalnya. Ini lho, teman-teman. Yang halaman di sini. Ini kan saya nulisnya... Sorry, sorry. Saya nulisnya... Tahun keempat, 5000. Itu bukan 5000, tapi 2500. Sekarang bukan bukunya. Bukan bukunya yang salah, tapi powerpoint-nya. Ibu jika punya, makanya aku bingung. Oh, tahun keempat tuh sebenarnya kan 2500 itu yang dimasih. Ayo, diganti dulu, biar gak bingung. Diganti dulu. Lho, ini langsung, sorry. Ibu jadiganti. Punya ibunya yang diganti. Kira namun. Nah, 2500. Safi, Safi. Kan nanti biar kalau dikasihkan. Iya, kan nanti mau dikasihkan. Iya. Tapi nomor ini kan. Terus... Kita sudah ketemu 0,6. Terus kita masukin unit per tahunnya. Tinggal dimasukin. Sama seperti yang diketahui. Terus tinggal dikali-kali deh. Terus dikurang-kurangi deh. Iya. Sudah deh. Ketemu hasilnya. Mau dikoreksi? Betul semua. Apa ada yang keliru? Bener ya? Iya. Oke. Kalau sudah bener, jangan disalahin. Sudah ya. Jadi, cara menghitungnya kan sudah tahu. Sama. Pokoknya, bedanya cuma cara nyari beban depresiasi saja. Kalau sekarang satuan jasa, kalau tadi kan satuan hasil produksi atau satuan unitnya. Kalau sekarang satuan jasa, kita cari kilometernya. Tadi kan unit, sekarang kilometernya. Ada kan kilometernya? Nah, harga pokoknya 10.000, nilai residunya 1.000, jumlah satuan jasa selama masa manfaat adalah 80.000 km. Jadinya tinggal kita hitung-hitung, ketemu 0,1125 rupiah. Dari sini kita bisa tahu beban depresiasinya berapa. Kita masukkan aja semuanya. Tahun pertama berapa km, tahun kedua berapa km. Dikali-kali, dikurangi, 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 coba dicek lagi. Dicek sampai tahun kedua sih, kira-kira bener apa enggak. 10.000 dikurangi 3375. Jangan sibuk. Masahu Wa gunmäßya, tenang-tahun na 10.000. Sedotanαι, 10.000 biznes powiedziatrem. 10.000,-